Kembali lagi bersama iKeepOnTrack channel Kali ini saya akan berbagi video Cara scrapping data LTMPT dengan menggunakan Ruby Seperti video-video saya sebelumnya Di mana saya sudah berbagi banyak scrapping data Terutama data publik Jadi kita tidak melanggar hukum Karena ini adalah data publik Saya sudah pernah berbagi cara scrapping dengan menggunakan Scrappy Di banyak video saya silahkan dilihat di playlist web scrapping Di samping saya scrapping dengan Scrappy Saya juga telah berbagi juga Scrapping dengan menggunakan Selenium Juga saya sudah berbagi cara scrapping dengan menggunakan Node.js dan Puppeteer Juga dengan menggunakan BeautifulSoup Juga menggunakan Python biasa Kalau Anda lihat di video saya Di scrapping data PPDBDKI Kalau tidak salah Anda bisa lihat Di situ saya sudah berbagi minimal ada 3 cara Dengan Python kita gunakan JSON Kemudian dengan Selenium Dan satu lagi menggunakan BeautifulSoup Kalau tidak salah Anda bisa lihat saja Saya lupa juga karena saking banyaknya Ya oke Kali ini saya akan berbagi cara scrapping data dengan menggunakan Ruby Ya kenapa saya menggunakan Ruby Ya ini sekaligus untuk memperkaya ilmu ya Jadi supaya kita lebih variatif Tidak cuma itu-itu saja Kita mencoba dengan scrapping dengan Ruby Mungkin di lain kesempatan saya akan berbagi video juga Cara scrapping menggunakan Excel ya VBA Excel Ya kita mulai saja ya Kita akan buka dulu filenya Kita buka Visual Studio Code ya Anda bisa menggunakan editor yang lain Karena saya ada file miliar Jadi saya akan menggunakan ini Selanjutnya kita akan bikin nama Kita menggunakan nama filenya ltmpt.rb Artinya extension untuk Ruby ya Oke selanjutnya Untuk scrapping Ruby X scrapping dengan menggunakan Ruby Minimal kita akan menggunakan library-nya dari Ruby ya Kita akan menggunakan gem install Kalau di python kita menggunakan pip install Kalau di Ruby kita menggunakan gem Jadi Untuk scrapping ini kita membutuhkan Paling tidak kita menggunakan library htt party Kemudian untuk CSS selektornya kita menggunakan Nokogiri Dan selanjutnya kalau kita mau save di CSV Atau kita mau save di Excel Kita harus menggunakan Kalau CSV ya kita install CSV Kalau untuk Excel kita menggunakan Library-nya namanya spreadsheet ya Juga kalau kita mengolah data dengan JSON Maka kita juga harus install juga library JSON ya Oke kita minimalisasi dulu aja Terlalu banyak yang akan kita cakup Jadi saya akan berbagi yang fokus aja ya Anda masuk ke gem Ruby gem Untuk scrapping Anda harus menggunakan Ini ya Htt Htt party Selanjutnya Ya ini kita gunakan ya Sudah banyak digunakan Hampir 200 juta Kita klik aja Kita lihat Ya Untuk Menginstallnya Kita bisa menggunakan dua cara ya Ini kita masukkan di config ya Jam httv Kemudian serinya berapa versinya Atau kita Copy yang ini aja Yang paling mudah kita copy aja Jangan install htt party Dia akan install versi yang terakhir Nah kita masuk ke sini Kebetulan saya udah install ya Jadi Enggak perlu install Tapi oke kita lihat aja Kita install Game install htt party Ya ini udah terinstall Selain itu Kita menggunakan Noko giri Noko giri Noko giri itu digunakan Untuk Menggunakan CSS selektor ya Baik itu Expat Maupun yang satu lagi CSS selektor ya Ya ini digunakan Hampir Lebih dari setengah miliar orang Ya kita lihat aja Kita klik kanan Ya untuk menginstalnya Sama dengan dua cara ya Kita masukkan di config Game Noko giri Atau kita pakai yang ini Yang paling mudah Selanjutnya kita paste aja Kita install Ya sudah terinstall Ya selanjutnya kita install juga Karena file kita nanti akan kita Save di csv Kita akan menggunakan csv ya Ya kita install csv nya Kita install csv nya Selanjutnya Kita juga install Jason ya Karena nanti akan kita berhubungan dengan Jason Di video yang lain Ya kita install aja Jason Ya selain itu Kita menggunakan satu lagi ya Karena kita akan juga Menyimpan datanya dalam bentuk excel Maka kita gunakan Spreadsheet ya Ini nanti Library ini digunakan untuk Menyimpan file dalam bentuk excel ya Ya ini kita install aja Kita klik sini Terus kita paste disini Ya selesai sudah Selanjutnya Kita akan Kita akan panggil Library nya Dengan cara kita require Htt party Dan require Nokogiri Selanjutnya kita masuk ke website Yang akan kita scrap Ya url nya kita copy Ya kita paste dulu Ya kita akan tester satu dulu Dari url ini Kita menggunakan htt party Get url nya Selanjutnya dokumen nya Kita panggil Library nokogiri Kemudian ya gunakan Apa Perintah ini Kemudian Kita akan cetak ya Berbeda dengan Kalau kita menggunakan Python Dimana kita Untuk mencetak kita menggunakan Perintah print Tapi untuk ruby Kita menggunakan Puts ya Puts Dokumen Puts Nama yang akan kita Cetak apa Kemudian kita simpan Terus kita uji dulu Apakah berhasil atau tidak Kita Mulai dari step yang paling mudah dulu Ini step pertama dulu Kalau step pertama ini lewat Kita bisa berlanjut ke step berikutnya Kalau enggak Kalau enggak lewat Kita harus bereskan di step ini dulu Jadi step pertama Kita akan Akan kita tes dulu Kalau hasilnya sesuai harapan Baru kita masuk ke step kedua Step selanjutnya ya Kita panggil ruby Kemudian namanya Ltmpt.rb Kita enter aja Ya ini ada tulisan Time out Artinya Apa Ada masalah di Url Yang maupun disininya Kita ulang lagi Sekali lagi Ya keluar ya Kalau ini udah keluar Artinya step ini sudah berhasil Tinggal kita mainkan Di Kita mainkan di CSS selektornya ya Sama seperti Kalau kita menggunakan Python atau Beauty Fosub Sorry Kalau kita menggunakan Scrappy Ataupun Kita menggunakan Selenium Atau Puppetier Kita harus Harus Familiar dengan menggunakan selektor ya Oke Selanjutnya kita tutup dulu Kita enggak pakai dulu Kita akan masuk ke sini dulu ya Untuk lihat selektornya Akan kita scrap Kita mulai yang paling sederhana dulu Nama sekolahnya dulu ya Kita klik sini Selanjutnya kita lihat Ini Ada di Anda bisa menggunakan Selektor table Kemudian kelasnya table Baru masuk Satu-satu Dicek sini Atau bisa juga Kalau mau sederhana Saya menggunakan ini Diarahkan yang mana Ini yang mau di Scrap Kemudian kita copy Selektor Control F Kita lihat Nah ini Kalau kita Find dia enggak bergerak Berarti ini oke Tapi ini terlalu panjang Kita bisa Bisa gunakan Cukup T-body Cukup begini aja ya Oke Kita akan copy ini Kita akan paste dulu ya Kemudian Kita akan Bikin nama Variable Sebut saja Nama sekolah Sama dengan Dokumen Dokumen Ini Dot CSS Kemudian selektornya Adalah ini Kita cut Kemudian Kemudian Kita ambil Textnya aja Sampai di titik ini Kita akan cek lagi Apakah sesuai dengan harapan Kalau sesuai dengan harapan Kita bisa beranjak ke selanjutnya ya Kita tes aja Kita panggil Nah ini ya Sudah terscrap ya Sampai di titik ini Sudah berhasil Selanjutnya Kita akan mainkan Untuk semua datanya ya Jadi kita Mulai dari nomor dulu aja Kita scrap disini Setelah nomor kita NPSN nya Kita juga Ambil Selanjutnya Setelah NPSN Sekolah sudah Nilai total Ya selanjutnya Kita akan cetak Semua disini ya Kalau berhasil Nanti dia akan muncul Satu baris ini ya Oke kita print Kita cetak Ya ini keluar ya Nomor 1 Nama NPSN Sekolahnya Nilai akhirnya Provinsinya Kabupaten kotanya Terus jenisnya ya Oke mungkin ini Kita gak butuhkan ya Semua menggunakan More ini Semua menggunakan More sampai ke bawah More semuanya Jadi kita akan hilangkan Ya cara menghilangkannya Kita cukup kasih Satu perintah Begini ya Jadi kita akan potong 6 karakter Dari belakang ya Jadi Mulai karakter 1 2 3 4 5 6 7 7 karakter Dari belakang Kita potong Kita simpan Kita running lagi Harusnya More sudah gak keluar lagi Ya ini Gak ada more lagi Oke sampai Ditik ini berhasil Selanjutnya Kita masuk Step Keberikutnya Ya ini kita matikan dulu Kita bikin Variable Rose Atau baris Apapun namanya Boleh ya Terserah ya Kemudian Kita menggunakan Dokumen Ini ajalah Ini kita copy lah Segini ya Ya kita hanya gunakan Sampai disini Ya Selanjutnya Ya selanjutnya kita gunakan Perintah ini ya Rose Dot It's Do Sekolah Jangan lupa Kita kasih N Karena kita Sudah mulai Do Selanjutnya Ini kita copy Aja Kita copy Kita masukkan Kesini Selanjutnya Selanjutnya Ini kita ganti Begini ya Ya ini Kita akan Script semua Datanya ya Kita akan Bikin Satu Variable Sini Katakanlah Namanya Data Sekolah Kita bikin Satu Array Begini Selanjutnya Kita Menggunakan Kita akan Tambah Tambahkan Terus ya Kalau Di Python Kita Menggunakan Append Tapi kalau Di Ruby Kita menggunakan Push Ya Sama Seperti Kalau Kita Menggunakan Node.js Juga Sama Ya Untuk Memperkecil Masalah Ini Kita Non Aktifkan Dulu Kita Tester Kita Akan Tes Dua Dulu Aja Supaya Kalau Misalnya Nanti Error Kita Tidak Perlu Mengulang Terlalu Jauh Jadi Kita Harus Coba Dari Mulai Yang Kecil Dulu Ya Kalau Kecil Nya Beres Baru Kita Bisa Perbesar Lagi Kita Akan Cetak Data Sekolah Kita Lihat Apa yang Terjadi Ya Ini Sudah Keluar Ya Kita Akan Menggunakan Ini Jadi NPSN Kita Akan Munculkan NPSN Dan Nama Sekolah Dulu Kalau Ini Berhasil Kita Bisa Perbesar Lagi Ya Keluar Tapi Namanya Ada yang Salah Namanya Tidak Keluar Dalam Bentuk Ini Namanya Hesh Kalau Nggak Salah Ya Kita Lihat Dulu Apa Masalah Kita Akan Tes Dulu Ya Nama Sekolah Belum Keluar Ya Berarti Ada yang Salah Oh Ini Ada yang Hilang Ini Ya Begini Ya Oke Kita Bisa Balik Lagi Kesini Kita Periksa Sekali Lagi Oh Ya Ini Salah Belum Diprint Ya Oke Sampai Titik Ini Berhasil Selanjutnya Kita Perbesar Masalahnya Dengan Cara Kita Aktifkan Ini Selanjutnya Untuk Untuk Scrapping Ini Ini Bukan Satu-satunya Jalan Anda Bisa Menggunakan Cara Yang Lain Silahkan Silahkan Berbagi Kalau Anda Bisa Menggunakan Cara Yang Lebih Efektif Saya Rasa Cukup Begini Coba Kita Running Lihat Hasilnya Yes Ya Nomor NPSN Nama Sekolah Nilai Total Provinsi Kotak Dan Jenis Ya Oke Ini Hanya Kita Akan Hapus Dulu Biar Tidak Bingung Ya Ini Kita Hapus Dulu Ini Hanya Untuk Satu Halaman Ya Jadi Hanya Untuk Satu Halaman Ini Selanjutnya Untuk Halaman Ke Halaman Kedua Kalau Kita Kalau Tiga Berubah Empat Dan Seterusnya Ini Ada Sepuluh Halaman Jadi Kita Akan Gunakan Looping Ya Untuk Looping Kita Menggunakan Sintak Begin Ya Ini Looping Selama Dua Kali Two Times Do I Selanjutnya Jangan Jangan Lupa Dikasih N Selanjutnya Supaya Enak Dibaca Kita Menggunakan Indentation Yang Baik Oke Selanjutnya Url Kita Rubah Ini Kita Pindahkan Kesini Selanjutnya Untuk Page Ya Ini Karena Page Dinamis Dari Satu Sampai Sepuluh Ya Tapi Kita Akan Tester Dua Dulu Ya Kita Menggunakan Ini Sintak Ini Hashtag Dalam Kurung I Plus 1 Kita Mulai Dari I Yang Ke 0 Ya Karena Mulai Dari 0 Maka Kita Plus 1 Oke Selanjutnya Setelah Url Oke Kemudian Kita Gunakan ST Party Dan Selanjutnya Sama Sama Looping Ini Hanya Ini Akan Mengeluarkan Dua Page Kita Tes Aja Kita Save Selanjutnya Kita Running Selanjutnya Kita Running Selanjutnya Oke Oke Ini Sudah Berhasil Semuanya Cara Ngecek Ini Yang Terakhir Kita Kita Lihat Yang Terakhir SMA Swasta IT Ihsan 0 Fikri Mungkit Sama Berarti Kita Describe Halaman 1 Dan Halaman 2 Selanjutnya Kita Kembangkan Lagi Untuk 10 Ya Ini 10 Kali Looping Dari Halaman 1 Mbak 10 Ya Ini Sudah Scraping Semuanya Cara Ngelihatnya Adalah Dari Sini Kita Periksa Yang Baris Ke 1000 Ini Adalah SMA Swasta Pesantan Terpadu Hayatan Tayibah Ya Sama Dengan Yang Disini Oke Dengan Demikian Scraping Kita Sebanyak 1000 Baris Sudah Kita Scrap Oke Bila Video Ini Bermanfaat Dukung Channel Dengan Cara Subscribe 10 Sanya Pesantan Dane Di Bila Bila Tate 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 Terima kasih.